Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Indra Rumah Jayatas Kali ini saya akan mengomentari Lebih tepatnya bukan mengomentari ya Tapi mengopas tuntas kehidupan dari Bang Ega Gawos Nah disini siapakah Bang Ega Gawos Bang Ega Gawos itu adalah salah satunya Seleb hijet di Indonesia Khususnya itu di Jawa Barat Nah oke Bang Ega Sebelah saya sudah ada Bang Ega Gimana kabarnya Bang Ega? Alhamdulillah baik Oke Bang Ega nih saya mau tanya nih Kapan Bang Ega mulai berhijet? Itu sekitar 2015 Bang Ega 2015 saya berhijet Oh itu udah cukup lumayan lama juga ya Terus Bang Ega sendiri itu Mulai bergabung dengan Hinek atau menirikan Hinek itu Sejak kapan itu Bang Ega? Itu di tahun 2018 Karena sebelumnya pernah ikut di komunitas lain Cuma tidak ada kemajuannya ya Kita bikin komunitas baru saja Oke berarti Hinek itu adalah salah satu komunitas hijet terbaru di Jawa Barat ya Bang Ega ya? Ya betul Oke Bang Ega Nah kalau Bang Ega sendiri nih Ciri khas dari seorang Bang Ega itu apa sih? Saya hanya bercelana tanggung ya Apa sih sebutnya? Celana Celana Ya santai aja lah gitu Celana-celana pendek Pakai hijet merah butut Yang bertulisan Coca-Cola Nah ternyata teman-teman Ciri khas dari Bang Ega itu adalah Mempunyai hijet warna merah Dan diberi nama Coca-Cola Oleh Bang Ega sendiri Dan Bang Ega itu karakternya selalu menggunakan celana pendek Atau celana komprang Bang Ega Sudah kemana aja nih Bang Ega Untuk menjalani touring dari hijet seribu itu sendiri Bang Ega? Kalau untuk touring lokalan yang dekat-dekat itu Dari 2015 juga saya sudah Ya jalan lah gitu Ke Garut, ke Semedang, Tasik, Jakarta gitu Tapi kalau untuk seputaran Di luar provinsi sebelah ya Seperti Jawa Tengah, Jawa Timur Dimulai 2019 Wow udah malang melintang juga ya Bang Ega ya Perjalanan touring dari seorang Ega Gaos itu Nah disini nih Bang Ega saya dengar-dengar itu Ada peralihan akun ya Bang Ega ya Dari Ega Gaos menjadi Bobi-Bobi Sebenarnya itu Bobi-Bobi itu Nama dari Bang Ega sendiri atau Nama siapa sih itu Bang Ega? Kebetulan saya punya anak paling kecil Namanya Bobi Dia itu sering ikut-ikut touring lah Makanya saya ganti akun menjadi Bobi-Bobi Begitu Bang Indra Oke teman-teman Jadi yang belum tahu nih Silsilah dari Ega Gaos menjadi Bobi-Bobi Ternyata Bobi-Bobi itu adalah Nama anak dari Bang Ega itu sendiri Makanya dari mana asalnya Nama Bobi-Bobi itu berada Sehingga dari Ega Gaos menjadi Bobi-Bobi Itu adalah dari nama anaknya Bang Ega itu sendiri Oke Bang Ega Kira-kira Bang Ega nih Pencapaian apa yang ingin dicapai Dalam berhijet Selain Tureng ke semua Pulau Jawa Ya kayak gini yang saya Banyak saudara Banyak saudara terus Ya rukun lah sesama pengguna hijet Ataupun pengguna kendaraan lain Karena kita sama-sama satu asfal Terus ya pokoknya Intinya kita banyak saudara dan Tetap bersatu gitu Di Jawa Barat Ataupun di provinsi lainnya Oke Bang Ega Ternyata dengan berhijet itu Kita bisa lebih banyak saudara ya Bang Ega ya Betul Oke Nah Bang Ega Kalau misalkan Bang Ega Disuruh pilih nih Apakah Bang Ega memilih hijet Atau Memilih Ferrari Sudahlah Hijet aja Karena Kemampuan saya hanya di hijet Dan hijet sudah Sudah banyak Apa Harganya Kalau dibanding-banding dengan Mobil Ferrari Atau sejenisnya Mungkin hijet Udah Bagi saya sudah Menghasilkan Jutaan Atau ratusan juta Persaudaraan lah gitu Hasilnya Dapat sodara banyak Dapat Ya macem-macem lah Yang saya rasakan Mungkin Kang Indra sendiri Selama Mengikuti perjalanan Kang Indra sudah Merasakan lah Seperti apa Kelebihan hijet tersebut Gitu Oke Bang Ega Nah saya mau tanya lagi nih Bang Ega Kira-kira Untuk di Jawa Barat itu sendiri Ada berapa sih itu Mobil hijetnya itu Sekitaran berapa sih Bang Ega Kalau Kalau dihitung Jari mungkin Nggak akan kehitung ya Kang Indra Sebetulnya Pasti banyak Kendaraan-kendaraan Hijet yang Masih berkeliaran Di jalan Gitu Udah sebagian Menjadi Komunitas Sebagiannya lagi Masih digunakan Untuk usaha Seperti Yang di Pada Larang itu Angkutan umumnya Walaupun Berplat hitam Mereka masih digunakan Dan menghasilkan Nah untuk Sekutaran Bandung Selatan ini Kebanyakan sudah Masuk komunitas Nah Untuk komunitas Bang Ega itu Sendiri Itu Hinek ya Itu Hinek itu Singkatan dari apa sih Bang Ega? Hinek itu adalah Hijet Netral Community Oke Hinek Hijet Netral Community Untuk Bang Ega sendiri nih Bang Ega itu Menjabat sebagai Apa sih Di komunitas Hinek itu sendiri Bang Ega? Saya Sebagai Humas Humas aja Oke Ternyata Bang Ega Adalah humas Dari komunitas Hinek Hijet Netral Community Nah Sekarang gini Bang Ega Kalau Misalkan Bang Ega Punya Banyak uang nih Kira-kira Apa yang akan Dilakukan dengan Hijet Coca-Cola Banyak Bang Ega nih Saya akan tetap Melestarikan Coca-Cola Si Hijetnya Tetap seperti itu Mungkin hanya Diperbaiki Beberapa bagian Saja yang Yang sudah Mulai Harus diganti Saya akan tetap Bertahan dengan Kondisi yang sebenarnya Saya tidak mau Bukan tidak mau Intinya Kalau dibikin Bagus juga Percuma Karena Itu sudah Jadi ciri khas saya Saya takut Hilang ciri khas saya Sebagai Orang pencinta hijet Apa adanya Begitu bro Oke Bang Ega Untuk Hinek sendiri itu Kira-kira Berdiri sejak kapan Bang Ega Hinek berdiri 2018 2018 Akhir Sekitar bulan November Tanggal 10 Yang saya tahu Yang saya tahu nih Bang Ega Bahwa di Indonesia itu Ada payungnya HOI Hijet Owner Indonesia Dan juga HMI Hijet Mania Indonesia Nah untuk Hinek sendiri itu Nah untuk Hinek sendiri itu Kira-kira itu Berada di mana Si Bang Ega itu Hinek Mungkin Hinek Tidak berpayung Tidak berpihak Kepanapun Tapi menganggap Kedua payung hijet Yang ada di Indonesia itu Bagus Cuman kami disini Untuk sekarang Berdasarkan nama saja Netral Community Yaitu kita Bisa kesana Bisa kemari Yang penting Sedulurannya Oke jadi Secara garis besarnya Hinek Atau Hijet Natural Community Itu tidak memiliki payung Sama sekali Dikarenakan Dari Hinek itu sendiri Ingin mempunyai Banyak saudara Baik itu saudara dari HOI Ataupun HMI Oke Bang Ega Bang Ega ini Keluarganya Sudah mempunyai Berapa anak nih Bang Ega nih Saya anak Lima Wah lumayan juga ya Sudah lima anak Bang Ega nih Apakah Bang Ega Sudah punya cucu Sebentar lagi Akan punya cucu Oke Oke terima kasih Bang Ega Untuk wawancaranya hari ini Mungkin lain waktu Saya akan mempas Tuntas tentang Keluarga Bang Ega Nah buat teman-teman Jangan lupa Like Comment Share And subscribe ya Terima kasih Sudah menonton channel saya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum